Lai Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di tumpasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Lai Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Lai Mineral setiap hari. Rasanya enggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan apa kabar Indonesia malah didukung oleh Entrasol. Lai Mineral. Dipersembahkan oleh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerjasama dengan Reskrim. Terbukti beberapa gitu kami amankan. Dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk melakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mau doa mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Ya saya bilang kemarauan juga pada situ. Pak, buat kejadian saksi apa? Anak saya yang meninggal. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Jadi kamu biarkan oleh A.F. dan Kudiana Buku setelah urut baru di BAB oleh penjadian-penjadian lain. Dugaannya adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu, dan lainnya. Terhadap keterangan saudara Dede tadi, dia menuding bahwasannya Ibtrudiana ini merekayasa adalah perbuatan fitnah. Nah karena memang yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka. Ya kepada saudara Dede. Selamat malam pemirsa, kesaksian dari Dede yang muncul setelah 8 tahun silam cukup mengejutkan kita semua. Dede mengaku bahwa ia tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya yang menerpa Vina dan juga Eki. Bahkan ia dengan tegas, dengan gambang menyebutkan nama ia diperintah oleh temannya sendiri yang juga berdasarkan skenario dari Ibtrudiana. Apakah itu semua benar, memiliki dasar, atau hanya asumsi semata? Kami berharap malam hari ini secara objektif bisa dibuka oleh para kuasa hukum dari kedua belah pihak dan juga para praktis hukum. Betul, kalau mengutip kemudian apa yang dituliskan di caption media sosial dari catatan demokrasi boleh jadi ini adalah kasus pembunuhan paling plot twist yang pernah terjadi. Akankah kemudian apa yang disampaikan oleh saksi Dede ini bisa mengungkap kasus ini secara terang beneran atau justru sebaliknya? Kita juga ingin dengar apa yang kemudian bisa disampaikan dari kubu Ibtrudiana. Nah, langsung kami hadirkan di catatan demokrasi. Selain kami hadirkan sejumlah narasumber, kami juga kehadiran mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta dan juga dari Universitas Kajaran Bandung. Kami yakin teman-teman di sini, Gen Z, teman-teman mahasiswa juga pasti mengikuti kasus ini karena ini bergulir masif sekali viral di media sosial. Kalian pasti menyimak secara sama bagaimana dari awal ini sudah berbulan-bulan kasusnya menjadi sorotan masyarakat. Ya, kami harapkan nanti juga bisa terlibat ya dalam diskusi yang kami kelar di catatan demokrasi malam hari ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi. Ada Mbak Frederick Yunadi, praktis hukum selamat malam. Silahkan, bisa Pak, penontonan catatan demokrasi. Dan juga yang cantik jelita malam hari ini yang langsung akan menjawab bagi tudingan ya, ada Bu Elsa Sharif, pengacara dari Ibtrudiana. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami hadirkan juga, disini ada mantan kabar reskrim, ada Kauan Jempol Purnawirawan Ito Subardi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan, ini tidak kalah tebal berkas yang dibawa. Bang Frederick bawa juga berkas kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Tony RM juga membawa berkas yang cukup tebal malam hari. Selamat malam, Bang Tony. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Bang Ruli Panggabean. Selamat malam, Bang Ruli. Selamat malam. Dan juga Bang Jogi Nainggolan. Dulu pernah memegang 5 terpidana kasus pembunuhan. Berarti mantan kuasa hukum dari 5 terpidana kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan dan juga Eki, Bang Jogi Nainggolan. Terima kasih. Kita langsung ke Ibu Elsa Sarif. Kami ingin dengar bagaimana dari pihak Ibtu Rudiana. Apakah betul tidak ada sama sekali skenario, tidak ada sama sekali instruksi dari Ibtu Rudiana untuk mengubah kronologi pada tahun 2016 silam? Ibu Elsa, boleh digunakan mic-nya? Boleh digunakan, silahkan. Saya jamin 100% tidak benar. Karena begini, klien saya itu bukan pejabat polisi berpangkat tinggi. Hanyalah Ibtu. Dan permasalahan ini hanya 3 hari di Cirebon dan ditarik kepada Polda. Di mana kepala dari Direskrim Um, dari penyidikan adalah Direskrim Um, yang berpangkat kombes. Di dalam TNI maupun di dalam Polri, itu ada namanya hirarki. Kepangkatan yang tidak bisa dilampaui. Kombes dengan Ibtu, ini sangat rendah sekali. Apalagi itu sudah diambil di Polda, tidak bisa cawe-cawe. Dia hanyalah sebagai pelapor, bukan penyidik. Apalagi ngarah-ngarahin. Dan Dede itu bukan diperiksa saja di Kasat Sersul Um di Cirebon, tetapi dia di Polda, Jabar juga. Di Polda, Jabar juga, tidak mungkin. Tiba-tiba Ibtu jadi lawyernya Dede. Dan Dede itu bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana. Dia saksi, dia bebas, mengatakan apapun. Dia tidak ditekan. Kalau memang pernyataan demikian, itu menyangkut nanti penyidik-penyidik Polda, Jabar, dia akan memprosesi apakah benar itu. Tidak mungkin, saya bilang. Kalau dia ngomong-ngomong biasa, tidak apa-apa. Dan terserah saja. Tetapi risiko hukumnya jelas. Karena itu, apalagi sudah disebarluaskan dengan podcast itu. Sehingga kami sudah melakukan somasi 3x24 jam. Jika tidak mencabut, apapun tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari, pasti insya Allah kami akan proses hukum. Dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya. Kalau memberi ketenangan palsu 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa 9 tahun. Apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario sepintar apa Aibtu Rudiana itu mengarang cerita sebelas orang, perannya ini, perannya. Emang dia sudah jadi ini, skenario, bikin skenario kayak film? Tidak mungkin. Jadi, setelahnya bantah dengan keras. Oke, dibantah dengan keras. Bahkan juga men somasi selama 3 hari, diberikan waktu 3 hari untuk meminta maaf. Akankah kemudian ada laporan hukum yang akan digarap juga oleh Kubu Anda? Pasti. Tapi seperti ini Ibu Yelza, kemarin yang sangat mengejutkan adalah ketika Didi mengatakan, ia merasa dihantui, rasa bersalah, ada tekanan. Ya kan, pasti. Dan itu dikasihkan oleh Kubu Indonesia. Skenario-nya kayak apa sih? Yang itu skenario, pasti ada. Kenapa saudara mencabut? Saya terbayang-bayang selama 8 tahun. Kenapa enggak dari dulu? Apalagi satu orangnya bikin skenario bisa tabrak-tabrakan. Apalagi skenario 11 orang. Luar biasa. Ibu itu bukan dari Akpol. Pengetahannya dia dari Bintara. Bukan saya merendahkan pengetahuan orang. Tapi orang yang enggak, polisi yang enggak berbakat untuk jadi skenario di dalam suatu film itu bisa, oh ya si A diperankan ini si B, perankan ini si C. Itu memang dia berbakat dan sekolah, sinematografi. Tapi kalau sekolahnya polisi ya enggak bisa dong. Saya aja disuruh bikin skenario juga enggak bisa. Oke Welsa, Anda juga memiliki bukti-bukti bantahan kalau begitu? Pasti. Dan siap? Dan bukan salah. Ini kan hakim memberikan suatu putusan diberikan dalam fakta yuridis. Bukan BAP, keterangan BAP, bukan keterangan persidangan, tetapi fakta yuridis. Fakta yuridis adalah persesuaian dari keterangan saksi, alip, barang bukti, dan terdakwa. Sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Itu rangkaian di rangkaian. Apalagi ada pencabutan ya, keterangan terdakwa itu tiga orang. Itu pun sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karena tidak bersesuaian, karena itu ditolak. Dan kemudian, ini ya, persesuaian ini, ini fakta yuridis, bukan fakta persidangan. Dicomot satu-comot situ, pasti saling bertentangan. Saling bertabrakan. Karena itu sudah terikat satu sama dengan lain dari menjadikan suatu keputusan dari majelis hakim yang mulia itu. Sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi patut dipertanyakan juga Ibu, Elsa tadi juga mempertanyakan, kenapa baru sekarang? Setelah delapan tahun berlalu, Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah delapan tahun terbayang-bayang begitu, sudah stres berat. Sudah mungkin ada kegangguan dari pemikirannya. Silahkan, Bang Jogi ditanggapi. Dapan tahun loh, bukan masa yang kecil, sedikit. Baik, terima kasih. Jadi saya muncul lagi, ini TV One, sudah cukup lama saya. Jadi saya sampaikan kepada forum ini, saya adalah salah satu dari sekian pengacara yang menghadiri persidangan sejak dari awal ya Bu ya. Dan betul, Saudara Dede itu tidak pernah menghadiri persidangan. Dan kami sudah secara tegas kepada majelis hakim untuk memanggil mereka agar hadir di ruang persidangan. Dan itu dilaksanakan oleh pihak jaksa penentut umum. Tapi apa hasilnya? Sampai pada waktunya, ternyata Dede dan Aib tidak pernah hadir di dalam ruang persidangan. Dan akhirnya kami bertanya, ini siapa sih manusianya? Kok ada berita acaranya, tetapi tidak mau hadir di dalam ruang persidangan. Ini menjadi tanda tanya besar buat kami. Sehingga pada waktu itu timbul pertanyaan, ada apa dibalik daripada ketidakadir mereka. Maka ketika sekarang Saudara Dede muncul secara tiba-tiba di luar daripada nalar saya sebagai seorang pengacara dari lima terpidana pada saat itu. Walaupun sekarang sudah dihandle oleh dari kawan-kawan DPN Peradi. Lalu saya amati, ini orang biasa-biasa saja. Dari karakternya biasa-biasa, dari sifat-sifatnya bisa. Tetapi kenapa dia tidak hadir? Ada apa dibalik ketidakadirannya itu? Rupanya dari penjelasan-penjelasan yang saya dengar di podcast maupun pada saat ada rilis daripada DPN Peradi di bawah pimpinan Oto. Ya khasibuan, menjelaskan secara rundut dan mungkin kita bisa lihat bahwa betul dia menerima panggilan untuk sidang. Menerima panggilan. Tetapi panggilan itu dikonfirmasi kepada Pak Rudiana. Itu yang saya dengar ya Bu ya. Dan Pak Rudiana mengatakan kamu gak usah hadir. Artinya ada di sini sesuatu yang miss. Seandainya waktu itu Pak Rudiana mengatakan hadir aja di persidangan. Tau itu kan panggilan resmi dari pengadilan. Ini clear masalahnya. Dikirali juga tidak apa alasan yang kemudian disampaikan oleh itu Rudiana? Bukan, begini. Ini ceritanya artinya Dede dulu. Karena Rudiana pada saat hadir di persidangan sebagai saksi dia adalah sebagai saksi pelapor. Nanti akan saya jelaskan apa Iblina nanti pertanyaannya. Ada historisnya. Karena kita juga masih ingin mencoba mengingat-ingat apa yang kita dengar pada saat persidangan berlangsung. Jadi, kemunculan saudara Dede ini merupakan suatu hal yang bagus buat saya. Walaupun pada saat itu ada kekecewaan sebenarnya. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Supaya ini ada ruang komunikasi nanti diantara kita. Termasuk juga kepada lawyer-lawyer yang lain. Sehingga nasib daripada ketujuh terpidana sekarang yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup. Diluar daripada saka tatal yang dibawa umur pada saat itu persidangan terpisah. Bisa mendapat respon positif dari negara. Dalam hal ini nanti mahkamah agung. Apabila PK-nya diajukan. Bang Jogi, tapi kan pada 8 tahun silam harusnya Dede juga berhak untuk menolak. Kenapa dia harus mematuhi apa kata Rudiana? Dia sebagai saksi kalau dipanggil bisa iya bisa tidak. Kenapa dia harus turut mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rudiana? Baik. Saya tidak sampai pikiran ke arah sana. Karena itu menjadi hak person daripada saudara Dede. Apakah dia dalam posisi katakan hal yang dibawa tekanan daripada Rudiana? Silahkan nanti ditanya kepada saudara Dede. Karena kami sebagai lawyer sudah meminta secara formal di ruang persidangan. Walaupun tidak serta tulis tetapi ketika kami berbicara dengan misal hakim, maka itu kami katakan formal. Dan menjelaskan hakim juga memerintahkan kepada jaksa penentu umum agar menghadirkan mereka-mereka. Aib dan Dede. Tetapi apa hasilnya? Sampai persidangan itu diponis dan klien kami dipidana penjara sumur hidup atas tuntutan jaksa hukuman mati, kami betul-betul di situ merasa terjalimi. Itu dulu penjelasan saya. Oke, silahkan ditangkapi. Welsa. Betul tidak? Ya, itu tidak betul. Tadi kan juga dengar-dengar, dengar-dengar doang tidak bisa dibuktikan. Tapi saya sering melihat ya kasus-kasus yang pembunuhan. Orang-orang yang melihat itu, banyak takut hadir di persidangan. Karena ini pembunuhannya cukup sadis, Pak. Sehingga mereka tidak berani, dan dia orang di Cirebon juga. Sehingga tidak berani dihadir. Dan biasanya mereka langsung minta di bawah sumpah di penyidikan. Kayak narkoba dan sejenisnya. Nah, jadi kalau saya bilang, tadi kan yang di Rekan Yogi bilang bahwa dengar-dengarnya Pak Surat itu ke Pak Rudianya. Kan baru dengar-dengarnya kan. Dari penjelasan Pak Dede pada saat ada rilis di kartanya. Ya sekarang kan, bukan yang kemarin kan Pak, 2017. Jadi itu perlu dibuktikan, kan baru sekarang. Baru dibilang itu suratnya diambil Pak Rudiana. Kemudian dilarang sama Pak Rudiana kan baru sekarang. Bukan diambil. Dede ini menghubungi Pak Rudiana. Nah, itu tadi penjelasan yang saya dengar. Ya, penjelasannya kan pada saat ini kan. Supaya clear dulu, bukan diambil Pak Rudiana. Ketika saudara Dede, itu yang saya dengar ya dari penjelasan saudara Dede pada saat di DPN Peradi. Menjelaskan dia. Dia mendapat panggilan secara resmi dari pengadilan. Atas permintaan kami karena dia tidak hadir. Lalu dia menghubungi Pak Rudiana. Itu penjelasan dia. Itu yang saya... Ya, itu yang saya sampaikan. Bukan saat ini dikatakan, saat ini. Bukan pada waktu dulu, 2017, rekan Yogi mendengarkan hal itu, kan. Oh, bukan. Nah, ya itu yang penting. Itu aja saya pikir cukup. Oke, siap. Bang Roli, tidak ada satupun keterlibatan itu, Rudiana, dalam hal ini. Dan bahkan juga apa yang disampaikan di BAP adalah kebenaran, menurut Bu Elsa. Silahkan tanggap, Ibu Roli. Baik, selamat malam semuanya. Saya harus menjelaskan dulu dari awal ya. Karena saya yang menimbulkan masalah ini gitu. Bukan saya, tapi laporan saya. Begini, saya menerima kuasa ini belum lama, dua bulan lah kurang lebih. Dua bulan itu saya hanya, itu pun saya mencari berkas dan lain sebagainya. Sebagian saya dapat dari beliau ini. Setelah kami mendalami dan kami cek ke cerbuan dan lain sebagainya, maka kami memutuskan, kami itu tim, memutuskan untuk menguji apa-apa yang ada dalam rangkaian persidangan ini. Bagaimana cara mengujinya? Ya bikin laporan. Betulkah misalnya, yang pertama Paseren dan anaknya. Betulkah kesaksian Paseren pada waktu itu mengatakan bahwa anak-anak itu tidak ada di rumahnya. Ya kan? Di lain pihak, keluarganya menyatakan atau tetangganya menyatakan ada. Kan ini mesti diuji. Makanya kami tidak mau melalui hal-hal yang tadi medsos lah apa ya. Ya kami menguji dengan kami membuat laporan polisi. Demikian juga AFDD. AFDD ini kami ingin uji. Betulkah dari keterangan dia jarak 120 meter, jam 9 malam, kondisi gelap, dia bisa tahu itu motor apa, nomor plat siapa, wajahnya juga dia tahu. Mungkinkah itu gitu? Kami ingin uji. Oleh karena itu kami laporkan dede. Demikian juga Rudiana. Kami laporkan Rudiana itu karena pengakuan para terpidana, dia melakukan penyiksaan. Jadi waktu melakukan penangkapan tanpa surat perintah, kemudian menginterogasi, baru kemudian dia membuat laporan polisi. Di dalam laporan polisi yang dia buat, sudah terang dan jelas siapa pembunuhnya, melakukan apa, dan lain sebagainya. Itu juga kami ingin uji. Betulkah itu? Makanya kami melaporkan Rudiana kepada Mabes Polri. Itu rangkaiannya. Kenapa kami lakukan itu? Bang Duli, kenapa baru diuji sekarang? Bukankah dulu semua prosedur hukum sudah dilalui? Sampai akhirnya final? Saya kan sudah katakan, saya baru dua bulan ini menerima kuasa itu. Jadi saya enggak tahu lah, kalau yang dulu saya enggak tahu. Dalam dua bulan ini kami dalami, kesimpulannya itu. Nah oleh karena itu maka kita uji satu-satu gitu loh. Nah buat apa kami uji ini semua? Ya tentu kami sebagai penasih hukum para terpidana ingin mencari nofum, mencari bukti, persesuaian dan sebagainya. Itulah yang kami inginkan, kami butuhkan dalam upaya untuk kalau bisa membebaskan para terpidana, karena itu harapan dia. Itu awal-awal mulanya. Kemudian saya, karena saya yang ketemu sama Dede ya. Itu, Dede itu sudah kami, supaya keterangan itu pasti dan kemudian tidak berubah lagi, kami membuat Dede dibuatkan pernyataan dan dihadapan notaris. Bang Ruli tapi yakin kebenaran apa yang dikatakan oleh Dede sebagai saksi pembunuhan Vina dan juga Eki, sesaat lagi Bang Ruli. Kita harus cedah, hanya dicatahkan demokrasi. Di tangan insan seni, inspirasi menjadi nyata. Tempaan keterampilan ahli tenun, membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. BHS, puncak pencapaian karya. Maha karya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftmanship. Halo Bu, hari ini aku pulang ya. Kangen masakan Ibu? Nanti kita masak bareng ya. Untuk keluargaku, aku beri kelezatan yang terasa di hati. Dengan kecap Bango dari Malika dan 100% bahan alami, lezatnya benar-benar kecap. Hmm, yang lezatnya terasa di hati, ya masakan Ibu. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Mams. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Ini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama. Gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Wow, serealnya dimakan. Hmm, banyak. Ayo sarapan Energen, gizinya lebih lengkap, kenyang lebih lama. Untuk jadi spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api special mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api special mix jelas lebih enak. Baru, POS Bright Miracle Serum dengan Nia Source Pinol. Inovasi terbaru dari POS. Macro Repair Teknologi yang meresap hingga 20 lapisan kulit, menyamarkan 98% noda hitam. Kulit mulus bercahaya terbaikmu. Miracle Sapa. Bangkanya, lihat anak aktif ikut lomba. Tapi, merahnya jadi kuning. Gimana nyujinya? Tenang! Ada Rinsow baru. Kali kuncuran spesial. Efektif lomba noda kuning kerah dan kotoran. Kincang. Buktikan Rinsow dengan formula baru. Majelis dapat surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerupanku. Bersama para ulama. Insya Allah hidup kita tenang. Memahami kaedah dan faedah ilmu agama. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir dengan kita. Dan kedamaian dengan doa-doa. Islam itu agama yang tindakan dan kasih. Damai Indonesia ku. Live di TV One. Aku sering melihat galun cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur, takut, bersih gak ya untuk anak dan keluarga ku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galun yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Libar. Sayu? Kita bikin aja. Pakai rohiko sapi formula terbaik. Dengan tulang dan daging sapi direbus lama dan kaya rempah. Kuabar. Kau jadi lebih lezat. Tambah lagi deh. Baru rohiko sapi formula terbaik. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar. Karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih. Mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manis ya. Le Mineral. Ketepatan dan kecermatan tangan terampil berpengalaman. Meracik warna-warni benang pilihan berkualitas. Cita rasa seni memadu warna. Terpancar dalam setiap helai benang yang teruntai dalam sarung BHS. BHS. Puncak pencapaian karya. Maha karya seni tenun Indonesia. BHS. The Art of Craftmanship. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen Pak. Nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuman saya udah di dalam, saya bisa apa. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu Pak. Kamu belajar lagi nongkrong di warung. Ada orang nongkrong si kurombolan anak-anak. Melempar batu, bawa bambu. Terus sama pengajaran, itu udah diomongin dari luar dulu Pak. Aeb sama Rudiana ngasih tau ke saya Pak. Buat Aeb lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang. Buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya. Anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya Pak. Rudiana, kalau merasa benar, segera mengambil pindakan hukum atas ucapan dari Dede. Dan ternyata, ibarat ikan kena umpan. Rudiana telah memerintahkan kuasa punya untuk mensomasi. Halo, terlalu lama sopansi. Dalam dua kali lupa lupa panjang, kalau memang Rudiana merasa benar, segera buat laporan polisi terhadap setiap pihak yang terkait yang membuat juduhan tersebut. Juga kepada Mabespori, SP3 dari Pegi segera tindaklanjuti dengan agar semua penyidik waktu membuat BAP tahun 2016 harus segera diperiksa. Yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami telah melayangkan somasi terbuka. Kepada saudara Dede, tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Ibti Rudiana beserta dengan keluarga. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kami. Bang Ruli, seberapa yakin Anda dengan pernyataan Dede? Dan juga pengujian Anda ini tidak akan Anda lakukan jika kemudian tidak ada sedikit saja keyakinan diri Anda bahwa memang ada yang salah di sini. Betul tidak? Silahkan. Ya, begini. Soal keyakinan, saya kira ya kita serahkan saja sama Tuhan ya. Tapi saya juga tidak berani saya nyatakan. Saya 100 persen yakin enggak. Karena yang punya ini kan yang Tuhan yang di atas lah. Cuma saya ingin menanggapi sedikit tadi yang perkataan Ibu Elsa soal Bintara mana mungkin sih bisa merekayasa demikian kan begitu penyataan Ibu. Saya kira saya tidak sependapat. Karena apa? Karena Ibu sudah meng-underestimate gitu loh. Beliau itu, Pak Rudiana ini adalah penyidik. Dan sudah bukan setahun dua tahun, dua puluhan tahun. Mungkin pengalamannya lebih daripada para peruara maja. Dia lebih panjang dongengnya kalau soal penyidik dan lain sebagainya. Jadi saya tidak sependapat soal itu. Kemudian juga mengenai soal kembali kepada soal Dede ya. Saya juga tanya pertanyaan itu tadi. Kenapa baru sekarang? Betul, saya juga ada pertanyaan itu. Saya tanyakan langsung. Kenapa baru sekarang? Menurut dia, selama delapan tahun ini aman kok. Dia kerja kemana-mana. Tidak ada masalah. Tidak pernah ada apa-apa gitu. Ketika berita ini viral, tiga bulan yang lalu, itulah, di titik itulah dia mulai membayangkan kemudian dia, oh iya ya. Gitu loh. Soal penyesalan dan lain sebagainya. Sehingga di titik, saya tanya sama dia, Anda ini bikin pernyataan ini, Anda bisa jadi tersangka loh. Hukumannya juga bukan, tadi sudah dikatakan, hukumannya juga bukan sedikit. Tujuh tahun, bahkan sembilan tahun bisa. Dia bilang apa? Saya siap untuk menjadi tumbal. Saya yang masuk, tujuh terpidaraan itu keluar. Itu jawaban dia. Saya agak berinding. Betul itu, betul. Saya ingin menebus kesalahan saya. Itu jawaban dia. Dan tidak ada perintah yang diterima oleh Dede ya dalam hal ini? Perintah dari siapa ya? Saya kan dia juga datang sendiri kok, bukannya diminta dan lain sebagainya. Saya tidak paham soal itu. Tapi yang penting, itulah keyakinan dia. Dia ingin menebus kesalahan dia. Walaupun dia masuk ke dalam, dia siap. Itu jawaban dia. Jadi, saya sendiri angkat topi untuk sekelas Dede yang pendidikannya SMP. Sekalipun ucapannya sangat beresiko Bang Ruli, karena bisa mempidanakan orang seumur hidup, ada yang seumur hidup gara-gara kesaksian yang dianggap palsu itu. Itulah yang dia sesali. Itu dia sesali karena dia membuat pernyataan ini. Kesaksian ini. Makanya dia ingin cabut itu kesaksian itu. Tidak betul itu kesaksian yang menurut dia. Walaupun resikonya, saya yang masuk ke dalam. Saya tidak apa-apa, saya siap. Itu pernyataan dia. Yang penting kejokot pidana itu bisa bebas. Apa yang disampaikan Dede tidak main-main, Bu Elsa? Jadi itu soal itu ya, Ibu. Kemudian saya juga tanya kepada dia. Bikin BAP ini, kemudian jadi saksi ini, kemudian kan nanti akan ke sidang pengadilan. Nah, betul tadi yang dibilang oleh rekan saya ini, bahwa ketika datang panggilan sidang kepada dia, dia mengkonfirmasi langsung sama Ludiana. Nah, itulah kata-katanya. Gitu loh. Lalu, kenapa dia mau jadi saksi pada waktu itu? Jadi ceritanya begini, saya ulang lagi, sebenarnya sudah ada gitu, tapi saya ulang lagi lah, bahwa dia malam itu ditelepon jam tujuhan, dia ditelepon oleh AEP. Tolong antar saya ke Polres. Itu jawabannya. Nah, dia antar ke Polres. Mau apa? Ya udahlah, nanti di sana. ketika sudah di Polres, barulah dikatakan saya ingin bikin kesaksian tentang anaknya Ludiana yang mati. Gitu loh. Kan saya gak tahu apa-apa soal ini, gak apa-apa kamu ikutin aja. Kira-kira itulah persakapan mereka. Lalu, dibuatlah cerita itu, kesaksian itu di luar, masih di area Polres, tetapi tidak dalam ruang pemeriksaan. Ditambahkan oleh Ludiana, bahwa Ludiana menambahkan ini nama petersangkannya si Anu, si Anu, si Anu, barang buktinya ini motor, ini, ini. Jadilah kesaksian itu. Setelah itu, setelah dia bikin kesaksian itu, satu bulan kemudian dia juga udah keluar dari tempat kerjanya. Dan dia selama delapan tahun bisa bebas kemana-mana, gak apa-apa. Sekali lagi kami tegaskan, kalau gak tahu kenapa mau, bang. Gak tahu, tapi mau. Ini, ini orang dalam situasi, dia itu pendidikannya SMP. Orang miskin, bukanlah, orang kecil lah gitu ya, yang istilahnya, penghasilannya dapat sehari itu buat dia makan gitu loh. Sehingga begitu dibawa ke, ini pengakuan dia loh. Sehingga ketika dia dibawa ke Polres itu, dia kondisi tertekan, takut. Takut lihat, lihat suasana di kepolisian itu, apalagi ada pakaian baju, baju polisi itu, dia takut. Itulah akhirnya kenapa dia mau mengikuti. Gitu, itu saya ingin menerangkan, menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah keterangan Dede, yang dibuat di depan notaris. Begitu isinya. Bu Elsa, ditangkapi Bu Elsa. Bu Elsa. Begini ya, andaikan Dede mencabut. Keterangan Dede kan mengatakan bahwa dia melihat ada motor dilempar, dikejar, dan segal rupa ya. Tetapi bukan itu saja. Bukan Dede saja Aeb. Masih ada dua saksi lagi yang sudah menjadi klaim saya. Klaim perhaki. Jadi, dicabut ini pun bagi saya tidak bermanfaat. Cuman memang sekarang jadi viral juga ceritanya. Tapi, apapun itu haknya dari rekan untuk berupaya dan saya hargai berupaya untuk bikin suatu novum untuk PK. Yang saya tidak setuju keterangan Dede ya. Saya terlepas dari rekan kan. Rekan saya kan cuma menampung ya. tidak setuju adalah mengikut sertakan seolah-olah klaim saya mengarahkan. Dimana klaim saya itu bukan waktu pada tahun 2016 bukan polisi yang sudah berpengalaman umurnya masih muda karena anaknya masih 16 tahun. Dia adalah bukan yang sudah umur 50-60 ya sudah pensiun ya. Jadi, tidak bagaimana dia bisa menguasai jaksa juga surat panggilan dia ngambil dari jaksa kan enggak. Panggilan itu jaksa yang kirim ke alamatnya. Jadi, janganlah Rudianane dianggap seperti jenderal, seperti Kapolri sehingga bisa menguasai semuanya. Jadi, itu kan cerita Dede. Ya, enggak apa-apa dicatat saja soal Dede. Tapi bagi saya tidak semudah itu Pak Ruli. Tidak semudah itu Ibturudiana Merekayasa. Kita jadi bersanggah-sanggahan nih ya. Saya kan sudah menyerahkan kepada kepolisian. Udahlah, baiklah. Kita kasih aja pihak kepolisian yang menguji ini. Kita kan hanya menampilkan ini bukti, ini bukti. Silahkan penyidik yang kemudian nanti memutuskan. Kan belum tentu juga Bu, begini. Orang dilaporkan belum tentu juga bersalahkan. kan masih ada proses itu nanti. Iya kan? Jadi, tapi saya ingin ini kondisi yang faktual, yang aktualnya pada waktu seperti apa. Itu yang saya pengen gitu loh. Untuk apa? Ya itu tadi saya mengumpulkan bukti-bukti ini gitu. Jadi kalau ini kemudian menyinggung si A, si B ya, ya saya minta maaf tapi memang itu yang harus saya lakukan. Demi saya membela klien saya. Terima kasih. Bang Tony RM harus berkomentar juga karena kesaksian dari Dedy ini bisa mengubah kronologi terdahulu. Kalau benar, tetapi kalau salah sanksi pidana juga di depan mata akan dihadapi oleh Dedy dan juga rekan-rekannya. Sesaat lagi Bang Tony, kita harus jeda. Hanya di catatan demikian. Terima kasih. Jalan Glow Dengan Fasin Sirum Atlas Super Premium Super Warnanya Super Tenunannya Super Nyamannya Atlus Inspiring the World By BHS Tax Matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam Pons UV Protect Sun Serum Dengan SPF 50+, dan 10x Niacinamide Lindungi dari sinar UV dan samarkan noda hitam Kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari Lebih dari sunscreen Mams, sarapan itu yang penting Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Mams, kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, seret, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lainnya. Susunya diminum. Wow, serealnya dimakan. Hmm, banyak. Ayo, sarapan Energen. Gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Untuk diri spesial, harus konsisten. Seperti kopi kapal api special mix. Harum. Rasa khas kopi kapal api. Aromanya harum. Kopi kapal api special mix jelas lebih enak. Aku ngumpir ya. Masukkan berorak ya. Wah, ya enak tuh. Tuh, gula merahnya mana? Tempe orek enaknya pakai banget. Untuk setengah papan tempe, cukup 3 sendok makan. Karena kecap banget dengan malika dan 100% bahan alami. Bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat. Tempe orek kemen. Not stop this lady. Karena rasa tak pernah bohong. Berjuang untuk menjadi pemenang. Menyerang untuk meraih angka. Berpacu memburu catatan waktu. Bertarung menumbangkan lawan. Kabar Arena Pagi. Setiap hari, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Deep TV One. Hai, hari ini aku mau share tips biar tangan tetap lembut. Tangan bisa kering karena sering cuci piring. Coba sunlight ekstra lembut baru. Dengan apno moisturizer terinspirasi dari skincare. Efektif angkat lemak. Jaga tangan tetap terasa lembut. Sunlight ekstra lembut baru. Atlas Super Premium. Superior Color. Superior Weed. Maximum Density. Superior Comfort. Atlas Inspiring the World By Beas Texts Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur, takut, bersih gak ya untuk anak dan keluarga ku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Kembalikan cerahmu dengan Vaseline UV Extra Brightening baru. dengan Glutaglow 30 kali kekuatan antioksidan yang mencerahkan untuk kulit cerah terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dan terus menang dengan Vaseline baru. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih. Mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. BHS, The Art of Craftmanship. Ya memang mungkin baru yang mengejutkan adalah berbagai pengakuan kemudian bisa membebaskan Pegi Setiawan. Akankah kemudian pengakuan dari Dede ini juga bisa mengubah berbagai putusan yang sudah ada? Bang Tony. Ya, terima kasih. jadi dalam putusan pengadilan nomor 16 atas nama Sakat Tatal, nomor 3 atas nama Rifaldi dan Eko Ramadhani, dan nomor 4 atas nama Hadisah Putra dan kawan-kawan lima orang. Kesaksian Dede itu ada semua dalam putusan tersebut. Kesaksian Dede itu sama dengan kesaksian AEP. pada poinnya adalah kesaksian Dede itu ia melihat isinya dibacakan Bang ya? Boleh. Boleh, silakan Bang. Jadi ini saksi nomor 25 ya Dede Riswanto ini ya ia pada tanggal 21 bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 21.15 saksi melihat terjadinya pengeroyokan di jalan perjuangan di dekat SMPN 11 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon bahwa para pelaku pengroyokan melakukan pengroyokan terhadap kedua korban dengan cara pada mulanya saya melihat para pelaku nongkrong di depan SMPN 11 lalu saya melihat kedua korban mengendarai dari dua arah dari arah utara jalan perjuangan menuju ke arah sumber saya melihat kedua korban berboncengan motor dan ada satu motor lagi yang jalan bersama kedua korban yang terdiri dari laki-laki dan perempuan kemudian ini dikejarlah empat motor saya singkat saja ya dikejar empat motor nah kemudian saya dan saudara Aeb melihat kejadian tersebut karena sedang berada di warung yang jaraknya sekitar 50 meter dan situasi sekitar sedang sepi karena sudah malam hari namun penerangan cukup jelas karena ada lampu penerangan jalan bahwa saya tidak ingat semua karena kejadiannya sangat cepat dan malam hari namun seingat saya para pelaku jadi kan ini seolah-olah tahun kan seingat saya para pelaku semuanya laki-laki yang masih berusia muda sekitar 20 tahun pelaku yang memukuli korban dengan bambu mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction dan ada salah satu pelaku yang terdapat luka ditutup perban pada alis kanan berkulit hitam bahwa saat diperlihatkan pelaku saksi mengenali satu Eka Sandi dua Suprianto tiga Jaya alias Liwon empat Hadisaputra alias Bolang lima Eko Ramadhani kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban bahwa saksi tidak ingat semua motor yang dipakai pelaku yang masih saya ingat yaitu Saudara Eko Ramadhani mengendarai sepeda motor Sujuki Satria FU warna hitam Saudara Hadisaputra mengendarai sepeda motor Yamaha Fiction Merah bahwa saya sering melihat para pelaku tersebut sering nongkrong di tempat tersebut apalagi setiap malam minggu para pelaku selalu nongkrong di tempat tersebut nah terhadap keterangan saksi yang dibacakan para terdakwa memberikan pendapat para terdakwa itu tidak benar keterangan si saksi Dede dan keberatan nah artinya Dede ini kalau kita baca kesaksiannya yang tertuang dalam putusan ini seolah-olah Dede ini mengetahui bahkan sampai mengenali sepeda motornya bahkan sampai mengenali nama-namanya ketika diperlihatkan Eko Eko Sandi Suprianto iya dia kenal selanjutnya ada kalimat kelima tersangka tersebut yang mengendarai sepeda motor dan mengejar kedua korban lalu belakangan ya sudah rame ini Dede mengatakan bahwa kesaksian seperti ini mengaku diarahkan oleh saudara Rudiana yang tidak lain adalah ayahnya korban atau Eki melihat mimik muka Dede yang orang kecil orang kampung saya melihatnya dia jujur saya melihatnya dia jujur dia ini hanya dari mimik muka Bang lalu buat apa Dede lagi enak-enak tenang tidak ada masalah tenang dia bekerja di mana tidak pernah diusik-usik baik oleh kepolisian oleh netizen lalu tiba-tiba muncul bahkan taruhannya dia siap di penjara karena dia sadar walaupun diarahkan sama Rudiana tapi sanksinya dia sadar setelah diberikan pemahaman oleh para penasihat hukum sanksinya adalah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP yang mengakibatkan terdakwa jadi dihukum berat itu tidak mudah kalau memang dia tidak benar yang dia katakan ngapain juga taruhannya itu dia di penjara loh taruhannya terus kemudian yang kedua ini tujuan dia bagus untuk membebaskan tujuh orang terpidana bahkan secara hukum 8 orang walaupun sakatatal sudah menjalani tetapi kalau PK itu kemudian dikabulkan berarti kan ia tidak terbukti bukan terpidana kan begitu nah oleh karenanya memang langkah bagus untuk menguji apakah Dede ini mengatakan ini tadi kan keyakinan saya ini saya yakin benar tapi secara hukum tetap harus diuji makanya sudah langkah tepat Dede ini dilaporkanlah ke Mabes Polri atau ke Baris Krim karena nanti akan diuji apakah kalimat Dede ini benar atau tidak keterangan Dede ini benar atau tidak misalnya pada saat Dede tidak pernah berada di lokasi lalu kesaksianya ini diarahkan berarti kesimpulannya ada dua yang harus ada dua saksi yang harus mengetahui pertama kalau Dede tidak tahu menahu berarti Dede tidak ada di lokasi maka Dede harus punya teman sebagai saksi yang menguatkan dia bahwa pada saat kejadian Dede tidak berada di lokasi kemudian yang kedua Dede diarahkan oleh Rudiana dan Aeb nah itu juga Dede harus punya saksi karena ini sudah lama paling sebatas saksi coba mungkin kalau dulu mungkin dimana itu waktu Dede diarahkan oleh Rudiana sama Aeb oh di halaman Polres mungkin dibuka CCTV nya kan begitu atau dimana di warung mana mungkin dibuka CCTV nya ini kan sudah lama sehingga hanya saksi yang menguatkan tetapi saya yakin penyidik Barres Krim Polri ini pinter apalagi sekarang kasus sudah menjadi perhatian publik maka pasti akan didapat nanti bila mana Dede ini benar telah memberikan keterangan palsu maka Dede ini bisa dipidana diputus tetapi khususan bidananya ini sebagai nopum bukti baru yang sangat kuat untuk membebaskan delapan terbidana tapi yang menarik abang meyakini dari ekspresi muka bahwa itu adalah kebenaran yang dikakakan oleh Dede Bang Fedrik ditanggapi dulu Bang Fedrik terima kasih saya tanggapin satu persatu supaya karena tadi bicara rekan-rekan yang cukup banyak pertama saya tanggapin apa yang disampaikan rekan-rekan Elsa saya sependapat dengan Bu Elsa bahwa kliennya Ibu Rustiana itu adalah selaku ayah daripada korban Egi tentu dia itu emosi dan tentu dia itu sakit hati berusaha ikut membantu bagaimana bisa menangkap pembunuh sebenarnya terhadap dirinya putranya sebagaimana yang disampaikan pada Bu Elsa saya tidak pernah bicara sama Pak Rudiana saya tidak tahu kan tiga hari saja kasusnya ada di Cirebon kemudian dibawa ke Polda dengan sendenemikian saya sependapat dengan Bu Elsa juga seorang namanya kanit narkoba kalau tidak salah itu pengaruhnya sangat kecil terhadap sesama sekantornya atau dalam hal ini kanit serseum kan gitu apalagi terhadap Polda Polda sebagai dir yang sebagai kombes pengaruhnya nihil tidak ada pengaruhnya sama sekali sehingga dengan menyatakan bahwa dimana Pak Rudiana diduga melakukan skenario menyusun dan sebagainya silakan saja dibuktikan karena yang melaporkan yang menuduhkan harus bisa membuktikan kan silakan kalau apalagi sekarang sudah ditangani pada bar es krim tentu saya yakin teman-teman bar es krim akan membongkar dimana kalau ternyata setelah diperiksa itu tidak benar kan sanksinya itu kan laporan palsu juga pasti kena juga yang pelapornya dalam hal ini juga saya menanggapin daripada PH-nya dahulu Pak siapa Jody mohon maaf saya belum kenal BAP-nya Bapak harus masih ingat kali Pak bahwa Dede dan Aif itu kan di BAP di bawah sumpah di depan penyidik sebagaimana pasal 161 ayat 1 kan kuhap saksi yang di bawah sumpah di periksa BAP dibacakan di hadapan sidang sama dengan saksi yang disumpah di hadapan sidang itu punya kekuatan mengikat dengan demikian sekarang Dede itu memungkiri membuat surat di depannya notaris notaris itu hanya mencatat gak ada artinya banyak orang salah tafsir oh di depan notaris itu aktenya kuat siap di penjara Pak Pak siap di penjara bahkan kalau siap di penjara ini kan sekarang lagi viral semua ingin masuk masuk ke TV disorot diketahuin dikenal sama publik disambut sebagai pahlawan kalau siap di penjara kalau seorang tidak ada manusia di dunia ini yang siap di penjara tidak ada manusia di dunia ini yang tidak takut mati bohong semua itu saya yakin seribu persen sampai waktunya bila dalam hal ini terbongkar ternyata dia itu palsu dia akan bisa dijerat dalam hal ini terus dengan sumpah palsu 242 karena dia telah membuat keterangan di bawah sumpah di depan penyidik dengan demikian keterangannya dia itu mengakibatkan orang masuk penjara seumur hidup dia bisa dihukum sembilan tahun dia juga bisa dijerat dalam hal ini adalah content of court penghinaan terhadap pengadilan yang dimana pasal 207 217 224 dalam hal ini KUHP sudah mengatur dengan masuk penjara satu tahun setengah dia juga bisa di dalam hal ini dijerat dengan pemalsuan dokumen bila dalam hal ini ternyata keterangan yang dulu diberikan atau sekarang akte notarisnya ternyata di preksa atau disidik oleh penyidik ternyata tidak benar kan dia bisa dijerat dengan pasal 266 menggunakan keterangan tersebut untuk ketentu dan dalam hal ini dia juga bisa dengan obstruction of justice pasal 221 tapi Bang Tony meyakini itu benar apa adanya semua orang mengatakan demikian saya perlu mengingatkan pada rekan-rekan sesama avokat kode etik avokat pasal 4 huruf B dan C avokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus misalkan wajib memberitahukan klaim risiko apa yang dihadapin jika menjabut ketangan di bawah sumpah foto dan keterangan saksi dan sebagainya dalam hal ini kita itu melihat bukti saya klien siapapun di depan saya meskipun dia itu sebagai seorang pejabat tinggi pun saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat dengan bukti-buktinya kalau hanya cerita menurut skenario yang diceritakan itu merupakan asumsi saya tidak akan bisa percaya kedua dalam hal ini saya minta rekan-rekan sebagai avokat tidak membuat satu statement pasti menang itu pelanggan kode etik langsung dipecat kalau dilaporkan jadi kita tidak bisa memberikan berharapan pada klien kita jangan takut Pak Bapak pasti menang saya jamin Bapak bebas itu tidak benar karena saya mendengar sendiri saya punya rekamannya yang mengucapkan pasti menang saya tidak mau ribut sesama rekan buat apa kita mesti ribut tapi saya hanya mengingatkan tidak pada tempatnya kemudian Pak kalau dalam hal ini yang jelas Pak saya baca dari medsos saya baca dari berita dede ini diarahkan oleh DM ya kan seorang namanya DM DM yang membawa semua orang ini ke peradi bahkan dalam hal ini karena DM dalam hal ini mantan bupati kalau tidak salah ya mohon maaf kalau saya salah itu makanya ditanggapin kemudian dibuat suatu tim jadi itu urusannya peradi lah saya tidak ikut campur tapi dalam hal ini Pak dede itu kan pasti bisa dijerat andai kata terbukti dede ini tidak benar atau saksi-saksi lainnya itu ternyata tidak benar dia bisa dijerat pasal 55 yuntuh pasal 221 yuntuh pasal 242 atau dalam hal ini yuntuh 28 ayat 1 445 yang undang-undang nomor 1 2024 tentang perubahan kedua undang-undang ITE dan dalam ini Pak ya saya hanya bisa menyarankan kita sebagai alfokat Pak kita itu jangan apiuri Pak baik terhadap penyidik baik terhadap klien baik terhadap saksi kita harus terbuka dalam hal ini Pak di dalam hal ini Pak pengaruhnya dede itu sebagaimana tadi rekan Elsa juga menyampaikan saksi itu banyak Pak bukan hanya satu orang kalau dan saksi itu dibawa sumpah dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim waktu mengidang perkara tersebut dan buktinya kan putusan tersebut sudah diputus dan sudah dikuatkan sampai tingkat kasasi dengan demikian Pak satu-satu jalannya adalah melalui upaya luar biasa PK namun saya sebagaimana yang saya pernah sampaikan Pak mereka itu pernah mengajukan inggrasi jadi kemungkinan itu akan mengalami kesulitan tapi silahkan aja hak dari setiap orang untuk mencoba silahkan ditanggap Pak Jagi terima kasih Pak Predikan sudah memberikan tadi semacam pandangan bahwa setiap berita cara yang dibuat dihadapan penyidik di bawah sumpah itu betul secara formal bisa kita ketahui itu saya juga sebagai pantan penyidik mengetahui itu tetapi ketika ada skenario yang diciptakan apakah isi daripada BHP itu bisa dipertanggungjawabkan secara material isinya itu akan menjadi pertanyaan terbukti sekarang keharian dede yang kami tunggu-tunggu di ruang persidangan pada saat itu kenapa dia tidak muncul jika katakanlah keterangan yang disampaikan di BHP itu adalah hal yang benar itu persoalan sehingga sekarang ketika keberanian dia muncul dan melihat ada tujuh orang terpidana yang sedang kesakitan menjalani hukuman timbul hati orangnya dia dia bertarung dan rela untuk dipenjara begini Pak bukan aku selesaikan dulu Pak jadi terkait dari apa yang Bapak sampaikan itu betul Pak kita tahu lah berita acara itu bisa dibuat begitu gampangnya kita tahu juga di dalam laptop itu semua atau komputer itu ada itu semua Pak daftar pertanyaan tanda tangan semua segala macamnya dan terakhirnya itu setelah berita acara ini dibuat kemudian dibaca oleh yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dan mengertinya kemudian tanda tangannya itu sah Pak ya tanda tangan itu tetapi isinya itu betul gak sesuai dengan kejadian ini yang sekarang menjadi masalah ketika muncul dede yang tidak pernah muncul doang persidangan dan membalikan semua apa isi dari BAP itu yang sekarang harus kita respon dengan baik kenapa saya bilang di respon yang baik ada Pak Orang yang tersakiti tujuh orang saya juga hati saya teriris Pak dengan hukuman penjara yang jatuhkan oleh Hakim pada saat itu yang notabene sebenarnya itu harus bebas Pak dan saya terus terang aja sebagai lawyer dari lima terpidana mendengar kata-kata Hakim supaya Bapak ketahui ya jika tidak terbukti saya akan bebaskan itu sampai sekarang ternyang dalam pikiran saya Pak kenapa Hakim berbalik karena kami di demo selama persidangan itu apa penyembahannya demo berarti ada skenario yang besar agar kami tidak membela mati-matian terhadap mereka itu dulu Bang ya itu dulu betul itu saya akui dan Anda yakin itu ya dan saya yakin semua itu seandainya kata keterangan dede apa yang dibuatkan lebih dari tajar benar dia tampil dong dalam persidangan tapi buktinya sekarang dia kan mengatakan saya menerima panggilan untuk sidang lalu dia menghubungi siapa bukan berkonsultasi dengan orang tuanya bukan dengan kakaknya kepada siapa Bapak silahkan buka Pak podcast terus penjelasan ketika dia hadir di DPN Peradi yang dipimpin oleh Poto dia menjelaskan itu jadi kita juga Pak harus fair gitu kabarnya diduga membungi Ibtur Rudiana Bang Pedrik ditanggapi itu harus fair Pak dengan kehadiran saudara dede sekarang ini membuat harapan baru membuka harapan baru untuk mereka-mereka yang sekarang terjalimin untuk mendapatkan kebebasan apabila nanti dilakukan PK itu Bapak harus pendapat dengan saya saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan ya kita boleh simpati pada klien kita menangkalah itu hal yang biasa Pak iya saya setuju Pak kalau sekarang tapi kalau faktanya Pak kalau faktanya menangkalah hal yang biasa kalau faktanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi terus mau diapain kenapa waktu itu Bapak tidak bisa memenangkis tidak bisa mengembangkan dalam bledoy sudah sudah Pak kalau sudah Pak begini supaya Bapak tahu Bapak kan tidak mengalami dalam persidangan tidak mengalami persidangan saya yang hadir selama dalam persidangan dan semua juga dokumen yang ada dalam persidangan sudah kita bantah Bapak supaya tahu itu yang namanya tubuh korban ditusuk tapi dalam pisum ero pertum maupun hasil forensik tidak ada apa itu bukan merupakan suatu fakta yang keliru dalam dakwahan jaksa tapi Hakim selalu akan kami pertimbangkan apa yang dipertimbangkan di hukum orang begini Pak visum ero pertum yang saya baca di dalam berkas putusan itu ada luka sayatan itu Pak jangan-jangan dibantah Pak saya hanya melihat daripada visum Pak harusnya Bapak dalam hal ini berjuang dong berdialog kalau perlu bagaimana caranya bisa membebaskan Pak Freddy sudah baca belum dakwahan Pak sudah baca belum dakwahannya kalau Hakim mengatakan Pak bukan dakwahan sudah baca belum saya sudah baca Pak semua putusan saya baca semua Pak tapi dari hasil pemeriksaan forensik saya baca visum yang dicantumkan dalam putusan Pak saya tidak mungkin bisa membaca visum aslinya karena saya berkas tidak pernah baca Pak begini Pak saya baca itu dari putusan Pak Bapak punya hati norani tidak terhadap mereka yang terpidana menjalani hukum kejaran saya punya hati norani terhadap para korban yang dibunuh secara keji Pak begini Pak kalau soal pelaku Pak itu mau menang Hakim Pak kita tidak bisa dalam hal ini ikut campur ada kasus yang sebenarnya yang tidak pernah kita diskusikan di dalam forum manapun tentang kejarakan laulintas tetapi selalu terpreming ini ada pembunuhan itu adalah tanggung jawab daripada penyidik bukan saya Pak saya hanya memberikan gambaran hukumnya saja Pak betul makanya setiap ada forum selalu membicarakan masalah pembunuhan dan memerkosaan padahal faktanya ada kejalanan laulintas yang tidak pernah dilakukan oleh TKP secara sentitif silahkan dong Pak dan kenapa Bapak waktu itu tidak lapor kenapa tidak menghadap kapolri menghadap kapolri kalau perlu ke kapolri dengan dahli hanya di belakangan baru dan baru teriak Bapak kan tidak mengalami saya mengalami tapi kalau sekarang Pak Hakim menyatakan Pak jika tidak terbukti akan sebebas itu moto Hakim di seluruh Indonesia Pak itu tidak usah kita bicarakan Pak mempengaruhi medicine Pak atau mengaruhi adik-adik ini sudah tidak benar saya sudah benar sekali Pak akan saya mengabulkan jangan bilang Bapak moto Hakim tidak pernah punya moto seperti itu semuanya mengklaim kebenaran tapi kita sesungguhnya ingin mencari objektivitas dan keadilan sesungguhnya hanya di kataan demokrasi Pak Bapak harus bersama kami Pak Bapak tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah maha karya seni tenun Indonesia BHS The Art of Craftmanship 1, 2, 3 ketombe kering dan basah capek sama ketombe yang bikin drama clearin aja pake clear terbaru dengan kekuatan 10 kali super vitamin sikat habis ketombe basah dan kering gak khawatir ketombe basah dan kering mutikan sekarang lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih makanan sih banyak emang ada ya kopi gurih? ada krimi latte dibuat dari kopi great Brazil gurih susu New Zealand benar gurih iya gurih krimi latte kopi latte gurih matahari dan debu bisa hilangkan glow kamu yuk glow lagi dengan glow and lovely dermaglow facial foam sekali putaran setengah putaran bersihkan sel kulit mati dan kotoran menyilang menyilang komedo berkurang putar-putar di wajah baru glow and lovely dermaglow facial foam dengan vitamin BCA dan glow HSA bersihkan kotoran dan sel kulit mati wajah bersih cerah seketika glow and lovely dermaglow facial foam lima huruf bergizi tempe yuk lezatkan tempe bergizi cukup dengan Royko aja rasa ayamnya meresap ke dalam tempe bergizi lima huruf rasanya lezat cukup Royko aja lezatkan tempe bergizi tanpa tambahan bumbu lain kopi ko ekstra besar ini lebih mantap kopinya hmmm enaknya gak habis-habis gak habis-habis gak habis-habis kopi ko matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam ponzi UV protect sun serum dengan SPF 50 plus dan 10 kali nice cinema lindungi dari sinar UV dan samarkan noda hitam kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari lebih dari sunscreen Molto bikin baju tampak baru kupake lagi dan lagi baru Molto Parfum Plus Protect teknologi ultra care-nya 10 kali lindungi serat kain 10 kali lebih wangi jaga bajumu selalu wangi dan tampak baru Molto Baru komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya dengan reologi yang optimal memberikan hasil maksimal Nippon Paint kualitas tanpa kompromi terbukti lebih baik Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan titri oil serum untuk atasi ketombe juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut jadikan solusi total ketombe hempas rambut sehat totalitas Sunsilk Anti Ketombe Baru Reksonamen Ice Cool dengan teknologi 72 jam segar dingin non-stop yang tak lukan panas ekstrim segar tak tertandingi karena mandi aja gak cukup Reksona bikin pede untuk lanjut terus libas bau badan segar dingin non-stop dengan wangi jual pakai Reksona sehabis mandi kecelian dan kecermatan untuk kesempurnaan kualitas sebuah maha karya BHS mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia BHS puncak pencapaian karya maha karya seni tenun Indonesia BHS the art of craftsmanship kita juga akan libatkan mahasiswa ya Maria ya langsung saja sudah ada yang ingin bertanya silahkan terima kasih atas kesempatannya saya dan saya Ibrahim mahasiswa PCP 4 dari fakta-fakta kasus yang mulai terungkap mengarahkan kepada plot twist seperti cerita-cerita atau film-film yang sering kita tonton tarik ulur kasus yang terjadi lalu ada tindakan kekerasan bahkan skenario yang dibuat mengarahkan kepada kebenaran-kebenaran kasus dan aktor-aktor yang terlibat di dalam kasus ini lalu dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada warna sumber bagaimana tanggapannya terkait politisasi kasus yang mengarahkan kepada kebobrokan institusi yang terlibat salah satunya institusi politik lalu bagaimana peranggakan hukum kedepannya di tengah fenomena no viral no justice terima kasih oke Pak Ito silahkan langsung ditanggapi Pak Ito baik terima kasih yang pertama tentunya kita harus melihat kalau bicara masalah politisasi kasus harus bisa dibuktikan ya sebagai kita yang orang mengerti tentang hukum tentunya harus didukung dengan fakta-fakta kita ini bicara sekarang disini mencari keadilan dan kebenaran keadilan buat siapa baik buat korban maupun yang mungkin terpidana mungkin ya nah kemudian kita melihat bahwa disini kadang-kadang kita berpikir terlalu sempit ya bahwa di dalam negara hukum kita ini ada dikenal dengan criminal justice system sistem peradilan pidana dari mulai penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kemudian penuntutan umum oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim jadi semua itu dari mulai hulu sampai kehilir jadi jangan hanya melihat di penyidikan proses penyidikan ini hanya mengumpulkan keterangan mengumpulkan saksi-saksi mengumpulkan alat bukti kemudian diserahkan kepada jak jaksa alangkah janggalnya kalau jaksa mau menerima begitu saja saya pernah menjabat di dua kali direktur lalu lintas dan saya 18 tahun di reserse jadi Pak Jongki ini dulu teman saya waktu di sel lalu lintas dia di reserse jadi kalau dikatakan yang tadi kecelakaan lalu lintas kalau saya orang lalu lintas dan basic saya reserse kalau ada namanya helm utuh tapi kepalanya remuk tentu saya berpikir mana mungkin helmnya utuh kepalanya remuk saya harus berpikir sebagai orang reserse pasti ada sesuatu yang janggal disitulah kita mulai melakukan penyelidikan nah kemudian tadi dikatakan no viral no justice saya kira itu memang harus diakui banyak hal-hal yang pada akhirnya kemudian membangunkan aparat kepolisian untuk melihat kebenaran dari satu berita ada yang benar tapi banyak yang benar ada juga yang salah tentunya kita tidak bisa menggeneralisasi nah ini ada satu hal yang sangat menarik disini ya contohnya adalah sederhana aja maaf nih Pak Tony kita coba berpikir sekarang secara objektif pada saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan mengatakan saya tidak mengenal satu pun pelaku pidana terpidana setelah dibebaskan muncul video yang saya punya yang saya punya mengatakan saya kenal apa namanya si Sudirman saya kenal ini dan lain sebagainya mereka itu tidak bersalah kemudian naluri saya nalar saya bicara ini kok lucu jadi berarti disini kan proses peradilannya juga ada hal yang tidak benar tapi kan ini semua adalah proses hukum yang sedang berlangsung jadi di satu sisi pada saat pra-peradilan mengatakan dia tidak kenal pada saat sudah selesai mengatakan kenal ini juga sama dengan Peggy saat dia peradilan dia mengatakan bahwa kenal tiba-tiba sekarang 8 tahun kemudian dia mengatakan tidak kenal ini kemudian mengerucut kepada seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak profesional ya padahal disitu sudah dikawal oleh penasihat hukum penuntut umum dikawal juga oleh hakim sudah ada keputusan mulai dari pra-peradilan kemudian tiga tingkatan pengadilan sampai dengan gerasi saya tidak mengatakan mereka itu salah atau benar tapi tentunya kita juga harus melihat saya tahu namanya seorang Ibtu ya dulu Aibdar Rudiana itu orang kecil dia dia tidak tidak ada apa-apa apakah dia bisa membuat satu cerita saya juga tidak tahu saya kira kita semua juga tidak tahu yang itu hanya Tuhan tapi disini tolong mungkin kita harus melihat bahwa kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum anggota kepolisian tentunya kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang secara umum digeneralisir merupakan lembaga kemudian juga politisasi hukum ini harus jelas juga kalau kita membuat istilah tentu kita harus punya terminologinya kita harus punya faktor pendukung kita harus punya referensinya sehingga kalau lihat kasus ini mengapa jadi rame ya karena ada hal-hal yang diangkat saat ini yang setelah delapan tahun pengalaman saya seseorang yang memberikan keterangan pada saat kejadian pasti itu jauh lebih benar setelah sekian tahun kemudian akan banyak intervensi pengaruh dan lain sebagainya kita gak tahu ya Pak Ito tapi tadi cukup mengejutkan Bapak juga menyerit sama Peggy yang sesungguhnya kalau di peradilan dengan setelah bebas bertolak belakang ini cukup mencengangkan Pak ini Pak baru kami dengar saya hanya mungkin Pak Tony nanti saya kasih videonya pada saat Peggy mengatakan tidak mengenal semua tersangka dan pada saat dia mengatakan dia mengenal bahkan si Sudirman yang menyeret Peggy sebagai pelaku utamanya itu pada saat pertama dikatakan tidak kenal kemudian dia mengatakan dia kenal karena teman dekat satu kampung teman sekolah dan sebagainya kalau saya kan bicaranya hanya fakta saya juga gak tahu saya tidak mengatakan bahwa pengadilan salah saya tidak mengatakan pengadilan salah saya tidak mengatakan pengacaranya mereka ini tidak tapi saya hanya mengangkat ada dua fakta yang bertentangan ini harus ditanggapi ya Pak Ito silahkan harus saya luruskan Pak Ito Peggy Setiawan itu Pak belum pernah diproses di pengadilan Pak pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan lalu mengomong Peggy Setiawan itu tidak kenal itu di mana di pengadilannya Peggy Setiawan itu kalau kan Bapak tadi di pra-peradilan di pra-peradilan itu Peggy Setiawan tidak pernah dihadirkan bahkan kami yang meminta itu agar Peggy Setiawan dihadirkan ke Hakim Tunggal itu kan nah tetapi kan nyatanya tidak jadi mendengar di mana kalau Pak Ito ini mendengar Peggy Setiawan di pra-peradilan itu ngomong tidak kenal kemudian yang kedua saya tangkapi dulu Pak sebentar yang kedua yang video yang video itu yang video Pak Peggy itu terkadang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan wartawan selalu sering menanyakan bahwa kenal tidak sebenarnya Peggy menjawab itu adalah kenal itu dengan Sudirman karena dia teman SD Pak kalau yang lain itu tidak kenal Pak kalau yang lain itu jadi Pak kenalnya itu hanya dengan Sudirman itu pun setelah lulus SD kemudian dia bisa SMP-nya juga berbeda Pak nah jadi jangan menggiring opini Pak tidak jadi soal ini sebentar kasih waktu saya dulu Pak Tony nanti saya kasih videonya dari saya yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak mengenal semua ya terpidana sangat jelas padahal salah satu terpidana itu adalah Saudara Sudirman saya punya ini videonya nanti saya kasih ya tapi itu bukan di pengadilan Pak betul bukan di pengadilan betul ya Bapak salah tapi kan luar persidangan ya Bapak Peggy mengatakan tidak mengenali kemudian di video kan mengenal dengan Sudirman dan lain-lain pada saat para peradilan Pak Bapak mengatakan bahwa terjadi salah tangkap dengan dasar dari keterangan Peggy Setiawan yang mengatakan tidak mengenal semua itu dasarnya yang Bapak bawa di para peradilan setelah para peradilan saya muncullah video yang mengatakan Peggy mengenal mulai Sudirman dan lain sebagainya jadi sebaiknya kita bicara masalah fakta ya saya kira bukan mengatakan bahwa di para peradilan tapi sebelum para peradilan Peggy Setiawan mengatakan tidak mengenal itulah dasarnya Bapak sebagai penasihat hukum mengatakan bahwa Peggy tidak kenal sehingga dikatakan itu salah tangkap dikatakan mungkin yang bersakutan error in persona jadi itu bukan di para peradilan bukan di pengadilan Pak itu kan statement betul statement yang dijadikan dasar oleh saudara untuk di para peradilan dan sepanjang saya menangani kasusnya Peggy ini sejak awal saya sebelum jadi kuasa hukumnya Peggy Pak saya lebih memilih interview keluarganya dan sejak awal juga memang Ibu Kartini orang tuanya memang kalau sama Sudirman kenal teman SD dari awal juga begitu tidak ada tidak kenal sama semuanya nanti kita kenal karena teman SD karena Sudirman salah satu salah satu terpidana dan dia yang membawa Peggy Setiawan seolah kenal terus inti yang Bapak maksud apa intinya jadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu bisa merubah keterangannya termasuk Dede tapi itu ada sanksi hukumnya nah nanti silahkan gitu tapi jangan disini seolah-olah mengatakan ada hal-hal yang diatur oleh penyidik dan harus dibuktikan Pak Jonggi ini penyidik dan Pak Jonggi pengalaman sekali pernah gak Pak Jonggi mengarahkan orang saya tanya sekarang Pak Jonggi langsung dijawal pernah tidak mengarahkan orang Pak Jonggi baik terima kasih Pak Ito jadi dalam kamus proses penyidikan Pak itu kan seorang kedudukannya saksi atau tersangka itu bebas memberikan keterangan ketika katakanlah penyidik sudah beraudian dengan si A atau si B yang diperiksa kedudukannya sebagai saksi atau tersangka maka kedudukan daripada seorang penyidik itu tidak boleh mengintimidasi walaupun dalam praktiknya ada tetapi secara pribadi Pak dengan gelar kelimon yang saya milikin saya tidak pernah mengarahkan seseorang untuk kamu berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain tidak pernah Pak Ito saya kira Pak Jonggi ini salah satu contoh penyidik yang baik tapi Okdum ada juga makanya saya tanyakan demikian Pak karena tadi logikanya adalah setelah tiga hari dari Polres dipindahkan ke Polda kenapa saya bicara langsung dengan Kapolda yang lama dan Kapolres supaya tidak ada konflik interest karena si apa namanya Rudiana itu adalah anggota Polres Pak nah sekarang saya sependapat dengan Bang Ruli kita sekarang bicara masalah ini saling bicara berdasarkan versi kita masing-masing kita kembalikan saja kepada sistem hukuman di negara kita lah nanti bagaimana hasilnya PK dan lain sebagainya buat apa kita misalnya saling ngotot merasa benar merasa yakin tapi saya sebagai sebagai apa pernafiran Polri saya merasa bahwa institusi Polri saya ini sekarang bahkan Pak Kapolri memerintahkan Rudiana diperiksa di Mabes Polri supaya tidak ada konflik interest kita tunggu dalam minggu ini kalau memang bisa dibuktikan percaya sama saya Pak Kapolri tidak akan pernah menutup kita tahu kasus-kasus besar beliau tidak menutup kita harus percaya kepada institusi demikian jadi Pak itu tuduhan kepada Ibtu Rudiana itu benar apa adanya atau tidak kenapa kalau memang tidak benar dan dibantah tidak muncul langsung Pak Ibtu Rudiana saya begini Rudiana itu adalah anggota Polri dalam setiap dia melakukan sesuatu yang di luar kedinasan dia dilarang sesuai dengan kode etik sehingga sekarang Rudiana sebagai manusia biasa didampingnya oleh Ibu Elsa didampingnya oleh Pak Pitra nah dia punya hak sebagai manusia yang menuntut keadilan atas kematian anaknya sehingga dia ingin jadi kalau menurut saya kalau saya misalnya ada seorang katakanlah Dede saya pelakunya itu tujuh orang bebas semua Pak ingat kasus Sengkonkarta tapi kalau saya mengatakan saya pernah apa namanya memberikan keterangan palsu kan harus dibuktikan juga jadi saya kira saya sangat sependapat dengan Pak Ruli kita daripada sekarang masing-masing mempertahankan versi kita lebih baik kita menunggu pengadilan dan tolong tolong hargai bagaimana sekarang kepolisian itu melakukan berusaha mengungkap kasus ini saja jujur secara transparan sudah ada eksaminasi dan saya tahu betul hasilnya didampingi oleh Kompolnas Kompolnas saya selalu berkoordinasi dengan teman saya di Kompolnas didampingi oleh LPSK Pak semuanya malah kita berharap semuanya bahwa kasus ini secara transparan dibuka siapa yang salah harus bisa menerima keadilan harus bisa diterima Pak kebenaran harus bisa diterima kita kembali kepada sesuatu yang mempercayai sistem hukum di negara kita ini masih ada itu juga yang kami harapkan kalau saya ya dengan munculnya Dede bahwa ia kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Rudiana kesaksian yang tadi kami bacakan kemudian ditambah lagi Liga Akbar juga sama ia mengaku juga diarahkan karena pada dasarnya yang sebenarnya Liga Akbar tidak pernah tahu dalam kesaksiannya Liga Akbar bersama Eki itu kan berbarengan motoran lewat kemudian dilempari Liga Akbar yang masuk gang kemudian selamat Pina Eki terus dikejar akhirnya jadi korban nah dari dua orang yang muncul itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa semua ini ya skenario nya itu ya semakin menguatkan keyakinan saya saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah ya yang tahu semuanya oleh karenanya oleh karenanya jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada yaitu laporan polisi baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede dari Dede bisa karena ketika Dede diperiksa Liga Akbar diperiksa pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan nah ditambah lagi di netizen ini beredar luas bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki Eki itu masih hidup itu di netizen ya kalau sampai ini benar ya kalau sampai ini benar wah luar biasa kalau sampai ini benar ya bahwa Eki itu masih hidup sebegitu rapi skenario nya lalu untuk menutupi apa atas pesanan apa kemudian ya ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki kemudian ternyata bukan Eki dugaan Anda kemana dugaan Anda kemana skenario siapa otaknya siapa dugaan Anda dijawab singkat ya sebenarnya kalau dari putusan ini ya pertama yang mengamankan adalah Rudiana 8 pelaku itu kemudian yang kedua dalam BAP juga nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana kemudian CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa tidak dibuka 6 handphone yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka termasuk infonya PINA jadi ini menurut saya yang disidangkan ini adalah skenario tujuannya apa lah kita tidak tahu makanya Pak Rudiana diperiksa ini biar jelas apa motifnya nanti seandainya dugaan saya bahwa Rudiana yang mengatur skenario yang disidangkan Ibu Elsa Pak Ito elementar bagi kuasa hukum motifnya Pak Rudiana mengatur semua ini ini kalau terbukti Ibu Elsa boleh komentar namanya juga dugaan dugaan kan bisa benar bisa tidak benar jadi saya sendiri sudah mendapatkan keterangan langsung dari anggota Irwasum yang kebetulan bekas sekpri saya sekarang bintang 1 beliau mengatakan dia sudah ngecek langsung ke makamnya Eki dan Fina yang kedua dia sudah melihat dalam Fisum dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa nama saya Ito tapi disebutnya Elsa enggak mungkin karena itu harus Fisum itu kan harus betul-betul mayat nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji tahu-tahu namanya si Ito kan beda kemudian yang kedua CCTV waktu itu Mas Tony CCTV-nya itu enggak ada Pak jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak sehingga tidak bisa digunakan satu keterangan yang sekarang rame adanya sperma saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa betul general ada sperma tapi sperma itu mempunyai masa rusaknya kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau ekshumasi sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air di sana juga ditemukan kami sulit menemukan DNA sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan hanya pasal 340 itu alasannya penyidik mengapa menyebutkan hanya pasal 30 munculnya perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampai silakan saya justru ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya yang mengatakan Eki Almarhum bukan anaknya klien saya satu ini jadi masalah kedua yang dikubur itu bukan Eki Almarhum tetapi Panji itu masalah kemudian ini kecelakaan bukan pembunuhan itu masalah saya tidak usah panjang lebar karena ini sudah putusan Ingkrah yang kita harus hormati tetapi saya lihat podcast yang terbaru dua hari yang lalu podcast antara DM dengan pemandi mayit pemandi mayit dari Almarhum Fina dinyatakan bu apakah waktu dimandikan mayit ini kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan saya sebetulnya agak kaget juga bahaya juga begitu tatuanya saya lihat ibu ini bilang ini mah pembunuhan ada potongan ini ini waktu saya bersihin di vagina penuh lendir jadi ini bukan bukan kecelakaan tapi pembunuhan itu saja saya sampaikan terima kasih banyak ini podcast yang saya gak perlu di sayang nonton sendiri ada salah satu cara untuk mengakhiri spekulasi dari masyarakat dan netizen apakah Eki yang meninggal itu Eki bukan ada salah satu cara Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki kemudian dilakukan testing astagfirullahaladzim dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi itu tidak bisa tidak manusiawi cocokan dengan saya keberatan sekali cocokan dengan itu sudah keberatan untuk mengungkap kebenaran untuk mengakhiri spekulasi yang terjadi sudah pernah dikubur harus setuju kalau jenazah dikubur tidak manusiawi anda menjauh dia lakukan sejar reksonomen iSchool dengan teknologi 72 jam segar dingin non-stop yang tak lukan panas ekstrim segar tak tertandingi karena mandi aja tidak cukup reksona bikin pede untuk lanjut terus libas bau badan segar dingin non-stop dengan wangi jual pakai reksona sehabis mandi selalu tersimpan kisah luar biasa dibalik sebuah mahakarya perbaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern BHS puncak pencapaian karya mahakarya seni tenun Indonesia BHS